Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'in Teman-teman, para pemisah, rahimakumullah InsyaAllah, bulan November ini kita sudah masuk di bulan Jumadil awal atau Jumadil ula saat ini kita masih di bulan Robiul akhir nanti November, kalau di sini tanggal 3 November kita sudah masuk, bulan Jumadil awal Hijriyah, Jumadil awal tanggal satunya, bertepatan dengan tanggal 3 November 2024 di bulan Jumadil awal ini atau Jumadil ula ini tidak ada puasa khusus, tidak ada puasa sunnah kecuali puasa Ayyamul Bid puasa Ayyamul Bid adalah puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah nah kita lihat di sini, tanggalnya kalau tanggal 1 ini ahad ya ahad, tanggal 3 November kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai hari Jumat Jumat tanggal 13, inilah awal puasa Ayyamul Bid di bulan November atau bulan Jumadil awal tahun 1446 jadi sekali lagi, puasa Ayyamul Bid bulan November ada di hari Jumat tanggal 15 November bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal ini tampak ini tanggal 15 harapnya adalah tanggal 13 kalau tanggal umumnya Novembernya tanggal 15, 16, dan tanggal 17 inilah jadwal kita berpuasa Ayyamul Bid ketika berpuasa Ayyamul Bid dan kita tidak punya hutang jadi ingin puasa Ayyamul Bid saja maka niatnya cukup niat puasa Ayyamul Bid dan bagi yang punya hutang boleh dirangkap sekaligus bayar hutang atau kodok yaitu kodok puasa Ramadan setelah ini kita akan sampaikan manfaat paedah puasa Ayyamul Bid juga niat puasa Ayyamul Bid sendiri dan juga niat puasa Ayyamul Bid dirangkap dengan kodok puasa Ramadan Orang yang berpuasa tiap bulan tiga hari maka itulah dengan puasa satu tahun kan Rasulullah SAW yakmuruna biswiyami Ayyamul Bid tanjing Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berpuasa sepanjang hari-hari Bid Ayyamul Bid tanggal berapa itu? salata asrota wa arba asrota wa khumsa asrota rawahu Abu Dawud ini dinamakan puasa Ayyamul Bid niat puasa Ayyamul Bid atau Ayyamul Bid Bismillahirrahmanirrahim nawaitu syawma Ayyamul Bid lillahi ta'ala nawaitu syawma Ayyamul Bid lillahi ta'ala aku berniat puasa Ayyamul Bid karena Allah Ta'ala niat puasa Qobo' sekaligus puasa Ayyamul Bid Bismillahirrahmanirrahim nawaitu syawma Wadin ankhobo'i farrubi syahri romabona wa syawma Ayyamul Bid lillahi ta'ala nawaitu aku berniat syawma Wadin puasa pada esok hari ankhobo'i untuk membayar hutang farrubi syahri romabon puasa wajib bulan romabon dan juga aku berniat puasa Ayyamul Bid lillahi ta'ala semata-mata untuk meraih riba Allah yang mahaluhur nawaitu syawma Wadin ankhobo'i farrubi syahri romabona wa syawma Ayyamul Bid lillahi ta'ala aku berniat puasa besok untuk Qobo' atau bayar hutang puasa Ramadan dan puasa Yawmul Bid karena Allah ta'ala semoga bermanfaat wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh